JETOK SI KUNYIL Ampun Sini deh po, unyal fotoin Bagus banget tuh backgroundnya Oke sip dah, bodoh temen nih Siap ya po Yah po Ipe, udah dong foto-fotonya Kita liat yang satu nih aja, ayo Maaf ya, maaf Po Ipe jadi kekasihkan foto-foto nih Nyil Waduh itu topi apa Nyil? Lebar bener, mirip ke topi capi empatan ya? Ya ampun po Ipe, ada-ada aja Ini tuh bukan caping po, ini topi khas Meksiko, sombrero Hah, sombrero? Lucu banget namanya Nyil Iya po, sombrero ini asalnya dari bahasa Spanyol Artinya bayangan, gitu po Yah, ini rame banget Nyil Itu grupnya apaan sih? Orgen tunggal kali ya? Ya ampun po Ipe, ini tuh mariachi po Grup yang memainkan musik tradisional ala Meksiko Nah ini kita udah dimana lagi sih Nyil? Itu topi sombreronya, banyak banget Oh ini tuh, kita lagi di tempat kakek Hilermo po Pengrajin sombrero terbaik di Meksiko Kecew-kecew banget ya Nyil Kita ikutin kakek Hilermo aja deh, ayo Idi, itu bulu apaan sih Nyil? Banyak banget Oh, ini bulu kelinci po Topi sombrero itu kata kakek Hilermo sih dibuat dari bulu kelinci ini po Wah, pantesan aja bulu kelinci, kagak heran ya Nyil Bulu-bulunya tuh kudu direndem dulu biar bersih sama mengkilat Nyil Wah, po Ipe jago bener deh, bulu pernah bikin beduk ya po Hehehe Kata kakek Hilermo habis itu bulu kelinci wajib dijemur po Terus dipisahkan deh, antara kulit dan bulu Nah, baru deh, siap diproses Hehehe, eh Nyil, tapi lucu banget ya Mesin yang buat misain bulunya, mirip kayak mesin parutang telapa di pasar Hehehe Ah, si empo, habis ini tuh bulu-bulunya tinggal dipilih aja deh yang bagus-bagus sama mesin ini Eh Nyil, tulung tanyain dah sama kakek Hilermo Kalian untuk tuh, mesin apaan yang ada corongnya? Oh, yang itu Kalo itu sih, mesin pembentuk topi sombrero, po Tuh, liat aja Semua bulu kelinci yang sudah masuk Otomatis bakal menempel di bagian kerucut yang ada di dalam Wuss, wuss, bulu-bulunya nempel semua tuh Mesin ajaib ya Nyil Jadi bulu-bulunya supaya bisa nempel cuma pake kekuatan angin sama air, Nyil Yoi dong, po Hehehe, kalo sudah tinggal dihilangkan airnya deh Lah itu ngapa topinya digituin Nyil? Mirip kayak bikin kue donut ya Hmm, menurut kakak Hilermo Ini tuh bagian yang paling susah, po Soalnya, bulu kelinci yang permukaannya masih kasar Harus dicelupin ke air panas biar lebih halus dan rapi Waduh, baik-baik tangannya melepui tuh Nah, kalo yang ini namanya sombrero enchias Kali ini sih dipilih warna orangnya Wih, Nyil suka banget ini liatnya Wah Eh, ayo kek, ayo tarik terus Hahaha Itu topinya ditarik begitu, pasti biar makin kecil ya Nyil Iya, bener banget po Wah, cakep banget ya po Hmm, sudah hampir beres tuh topinya kake Hilermo Wah, iya Nyil, tinggal nunggu kering kali ya Dan tadaaa, topi sombrero ala kake Hilermo dari Meksiko selesai Haha, poles-poles dikit aja nih biar bentuknya makin keras dan kuat Wih, poipe mau dong Nyil, cakep banget ini topi Mayan dah, bisa mau pake ke pasar, ngindarin panas Rame bener ya itu orang-orang Padahal mau kemana sih Den? Ini kota gua adalah hara pak Kita mau liat yang namanya Madu Agave nih Hah, apaan Den? Madu ADAP? Hahaha Itu asli betawi Den madunya Hehehe Bukan pak Itu madu dari Meksiko Hehehe Eh, Pau gak? Tau gak ini apaan? Yailah Nyil Ini pohon di Dabuaya kan? Yee, bukan Ini tuh agave pak Tanaman yang menjadi bahan buat bikin madu agave Hah? Masa madu dari pohon begini? Beneran Eh, jangan pandang sebelah mata dong pak Kalau di Meksiko Ini pohon penghasil madu berkualitas tinggi Hmm, cuma kalau kata om-om disini sih Harus diolah dulu pak Oh, gitu Den Aduh, aduh, aduh Ya, hati-hati pak Ah, oga kena durinya nih Aduh Agave itu mirip banget sama kaktus pak Dia bisa hidup walaupun tanahnya gak punya banyak air Tapi kaktus sama agave itu beda jenis Hahaha Bagi pak oga sih, lebih mirip sama Lidabuaya Tapi Den, ini pak oga juga takjub Kayak pohon raksasa, serem bener Tuh, liat Den Metiknya aja ngeri Ih, iii Pak oga takut banget, iii Eh, iya sih pak Menurut om disini sih Agave itu termasuk tumbuhan dengan biji tumbal terbesar Makanya gak heran Tangkai bunganya jadi raksasa Tuh, liat aja Nah, pohon agave yang sudah 8 tahun bisa dipanen Itu nanti yang bakal disulap jadi madu agave pak Nanti yang keluar hasilnya sari agave Nah, kalau sudah ada hasilnya Madu agave wajib tuh pak Masuk laboratorium Hah? Masuk laborasaratorium? Ah, oga susah nih nyebutnya Itu diapain sih Den di laboratorium? Hah? Loh, itu lancar Oh iya, kok bisa ya Den? Hahaha Wah, pak oga ajaib nih Hehehe Nah, di dalam lab madu agave dicek kandungannya Sebelum dijual pak Nih, unyil kasih tau pak Suku maya yang ada di Meksiko sudah akrab banget sama tanaman agave Dipakai buat obat, pemanis, sampai kerajinan tangan Gak cuma itu aja, ternyata pakaiannya suku maya kuno itu Juga dibikin dari serat tanaman agave pak Yang unyil baca sih, habis dipetik, rendam, baru deh bisa diambil seratnya Dor, hehehe, pak oga bengong aja Hehehe, yuk lanjut lagi keliling Meksiko pak Aduh, ini den unyil gak capek-capek apa Pinggang pak oga udah encok nih Masih aja diajak keliling-keliling Hehehe, pak oga, soalnya di Meksiko ini masih banyak yang keren-keren pak Yaudah, sekarang pak oga mau diajak Tapi, ada upahnya gak? Yaudah deh, unyil kasih upah 500, cukup ya Yah, kok cuma segitu den? Hehehe, yaudah deh pak oga Temenin unyil lihat kaktus deh Hehehe, kaktus? Pohon kaktus? Hahaha, ngapain jauh-jauh ke Meksiko lihat kaktus Di Indonesia juga banyak den Memang iya pak, tapi kalau yang ini kaktusnya dibikin masakan Nah, yang dimasak ini pak, namanya nopal atau nopales Di Meksiko dikenal juga prikliple Ya salam, ini masakannya unik bener den Udah tau, pohon kaktus Tapi namanya tuna Ah, makin gak paham aja pak oga Bagi orang Meksiko, justru ini yang enak pak Mirip-mirip kayak jus lidah buaya gitu deh Ah, pak oga gak ngerti den Pokoknya mau langsung nyobain aja Ini dia nih pak oga Wevos konopales Alias, campuran telur dan kaktus nopales Terus, carne nopales Atau campuran daging dengan nopales Terakhir, tachos dan nopales Menu Meksiko berupa selat kaktus nopales Tomat, bong merah, dan keju panela Aduh, unil jadi ngiler deh nih Kalo mau jadi koboy, kita harus main ke peternakan dulu dong Ya, asik Hahaha Di peternakan besar milik Om Fris ini Kita gak cuma bisa lihat hewan ternak saja Tapi juga bisa ikut membuat keju kualitas terbaik Karena bahan bakunya dari susu sapi jenis Holstein Salah satu sapi unggulan Setiap hari peternakan ini menghasilkan 20 ribu liter susu sapi segar Susu sapi inilah yang akan menjadi bahan utama pembuatan keju Susu yang baru didapat ini harus langsung dimasak Biar steril atau bebas dari bakteri jahat Wih, besar banget kan tangki masaknya Dalam sejam, tangki ini bisa memasak hingga 8.000 liter susu loh Atau setara 400 galon air mineral Pemanasannya cukup 18 detik pada suhu 75 derajat Celcius Setelah itu, suhu diturunkan secara bertahap Biar kandungan gizi pada susu tidak rusak Oke deh, sekarang masuk ke tahap fermentasi Yaitu tahap penggumpalan susu dengan bantuan bakteri baik Prosesnya bakteri baik yang ditambahkan ke dalam susu Akan menghasilkan cairan enzim Yang bisa mengasamkan susu sampai menggumpal Eh, tapi kita gak bisa lihat ya Karena proses fermentasinya di dalam tangki ini Nah, selain menggunakan mesin Proses pengadukan susu di sini Masih ada juga yang tradisional Cara ini sengaja dipertahankan Untuk menghasilkan keju dengan tekstur yang lebih lembut Wah, ini dia hasilnya Wih, seperti kembang tahu ya Oke deh, sekarang waktunya disaring Lalu dicetak Untuk keju bertekstur lembut seperti ini Proses nyetaknya bisa dengan cara manual Gampang kan? Kalau untuk keju jenis hard cheese Atau keju yang keras Mencetaknya harus dengan alat pres Dari dalam tangki Gumpalan susu bisa langsung dialirkan Melalui pipa-pipa Menuju ke mesin pres ini Oh iya, keju cheddar yang sering kita temui di Indonesia itu Termasuk jenis keju keras ini Ayo, siapa yang suka makan keju cheddar? Mesin ini akan terus bergerak selama 15 menit Untuk mengisi tabung Sedangkan untuk proses pengepresannya sendiri Butuh waktu sekitar 5 menit saja Sip deh, kayak gini nih jadinya Tapi ini masih kenyal-kenyal seperti tahu ya Tahap selanjutnya adalah penggaraman Atau menculpkan keju ke dalam larutan yang mengandung garam Biar kejunya cepat memadat Selain itu garam juga diperlukan untuk memberi rasa dan aroma keju Biar makin agib Wih, banyak banget nih kejunya Eh, tapi keju-keju ini masih harus didiamkan dulu beberapa waktu Biar proses fermentasinya berlangsung sempurna Oh iya, normalnya proses fermentasi di dalam ruang penyimpanan ini Bisa menghasilkan aroma menyengat lho Karena ada banyak gas amoniak yang dikeluarkan dari dalam keju Hmm, tapi jangan salah ya Semakin lama penyimpanannya Rasa keju biasanya justru semakin enak Nah lho, ada yang tahu gak nih Kenapa sih kejunya harus dicuci segala? Sampai jumpa